Dengan nama-nama yang mulia dan seruan-seruan yang mulia. Isa alaihi salam. Isa, Isa, Yeshua. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kami sebut alaihi salam. Atasnya keselamatan. Bayangkan di dalam agama Islam. Kalau subhanakamayakunuli an akulama laisali bihaqqa, kata beliau. Maha suci engkau ya Rab. Maha suci engkau wahai Tuhanku. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka. Apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yang aku katakan kepada mereka. Sungguh demi Allah. Demi engkau yang memegang jiwaku. Aku mengajarkan kepada mereka. Sembala Allah. Tuhanku dan Tuhanmu. Yohannes 20. Wahai Maria. Jangan kau menyentuh aku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka. Bahwa aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu poinnya. Berarti Yesus ini bukan ateis. Yesus ini ada orang yang taat. Orang yang soleh. Orang yang dikasihi. Orang yang suci. Orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapanya dia harus diludahin? Kenapa dia harus ditampar? Kenapa dia harus ditelanjangin? Kenapa dia harus dibunuh? Kenapa harus dikorbankan? Untuk apa darahnya? Untuk apa dagingnya? Nafsu apa yang mempengaruhi kalian untuk mengimani itu? Beliau hamba Tuhan. Beliau abdi Tuhan. Beliau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yohannes 6. Yohannes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini. Sehingga ia menganugerahkan kepada Bani Israel. Sang bangsa Tenggara Tengko. Anaknya. Hambanya yang kodos. Hambanya yang tunggal. Supaya yang percaya bisa memperoleh hidup. Dan yang tidak percaya mati dalam dosa. Percaya kepada Yesus. Mustahil jadi Kristen. Mustahil. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Percaya kepada Yesus. Mustahil menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Percaya kepada Yesus. Mustahil ibadah minggu. Kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Percaya kepada Yesus. Mustahil tidak bersunat. Kenapa? Yesus tidak pernah merubah hukum Torah. Bahkan dia sendiri bersunat. Percaya kepada Yesus. Mustahil menjadi pelahap babi. Mustahil pemakan anjing. Kenapa? Yesus tidak pernah makan makanan haram yang seperti demikian itu. Percaya kepada Yesus. Akan mengantarkan kita kepada Islam. Apa itu? Kok bisa? Ya. Yesus mengatakan. Dalam Matthew 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih tertata, tidak lebih tersusun, maka engkau daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau orang-orang Yahudi, ahli Taurat, puasanya tidak ditentukan harinya, bulannya, dan seterusnya. Puasanya juga hanya merupakan puasa sunnah. Ibadah sujudnya hanya tiga hari, tiga kali dalam sehari. Maka kesempurnaan yang lebih baik itu adalah satu kepercayaan, ini kepercayaan sebuah agama yang kemudian dinulhak, yang mengajarkan hukum-hukum dengan teratur, penuh dengan hukum halal, haram, makru, mubah. Ada rambu-rambu yang harus didalui. Itu baru agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Yahudi, di dalam rumah ibadah tak ada berhala. Di dalam rumah ibadah mereka tak duduk, tak ada kursi untuk duduk, tak ada musik untuk berjoget. Mereka masuk ke dalamnya melepaskan sendal, melepaskan alas kaki. Sebelum mereka masuk, mereka kemudian ditahirkan. Mereka wuduk, mereka mandi jonob, mereka membasu tangan, membasu kaki, membasu wajah, baru masuk, sujud di hadapan Tuhan mereka. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih apik, tidak lebih baik dari mereka, kau tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Muncul Kristen, di rumah ibadahnya ada patung Yesus. Masuk ke dalam rumah sembahyangnya, pakai sendal, pakai sepatu, pakai rok mini. Tidak mandi jonob, tidak kenal wudho. Masuk di dalam, tak ada pembatasan wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Tidak ada pembatasannya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa hidup keagamaan seperti ini, lebih baik daripada ahli Taurat. Tidak mungkin, yang lebih baik itu adalah dinul islam. Makanya di dalam Yohanes 14, nomor 17, eh nomor 27, sorry. Dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa itu? Islam. Aku tinggalkan untukmu. Bukan karisteng. Bukan. Bukan karisteng. Yang ditinggalkan oleh Islam. Tapi, shalom. Islam. Salam. Makanya di dalam Yeremia Yesaya 29, nomor 11, Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian. Yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Itu jelas itu. Maka Tuhan sudah merancang Islam ini sebagai penyempurna dari hukum-hukum yang pernah Tuhan sampaikan kepada para nabi. Yesaya 42, nomor 1. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya. Agar supaya dia bisa menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Subhanallah. Hanya bagi Rasulullah Muhammad SAW, yang didatangkan hukum dari langit, kemudian dia salurkan kepada seluruh bumi. Sehingga seluruh bumi, makhluknya sujud beribadah kepada pencipta alam semesta. Yesaya 66, nomor 23. Sahabat berganti sahabat. Bulan boleh berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku. Sujud beribadah menyembah kepadaku. Subhanallah. Dan itu hanya dilakukan, dan dialami, dan digenapi oleh umat Rasul Muhammad SAW. Dengan kitab yang sama, dengan bab yang sama, dengan nomor yang berbeda. Yesaya 66, Tuhan akan datang dengan murkanya, bersama dengan api, roda api yang menyala-nyala. Banyak orang yang akan dibunuhnya dan dilenyapkannya. Yaitu mereka yang mengikuti taman-taman Dewa Teos. Dan mengikuti seseorang yang makan babi, dan makanan-makanan yang menjijikan, serta balau tikus. Tuhan akan datang menghanguskan, membakar dengan api yang menyala-nyala. Semua orang yang memakan babi, dan memakan makanan yang menjijikan, serta balau. Yaitu tikus. Kira-kira, agama yang makan balau itu siapa? Agama yang makan asu siapa? Agama yang makan babi siapa, kira-kira? Itulah yang akan dibakar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalil! Mohon maaf bang, mohon maaf saya potong bang. Silahkan. Tadi abang bilang Tuhan Yang Maha Esa ya? Ya. Oh iya bang, cocok bang, cocok bang. Soalnya kan setahu saya Esa itu tidak diperanakan, tidak diperanakan. Betul. Tapi di kami, tritunggal itu maksudnya seperti apa bang? Mohon penjelasannya bang ya. Nah, untuk membantah tritunggal Yesus yang membantahnya. Apa kata Yesus? Yohanes 8.42 Aku datang menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Mau tiga pribadi, lima pribadi, sepuluh pribadi, sebelas pribadi, dua ratus ribu pribadi, Satu juta pribadi, iming-iming Kristen adalah hakikatnya satu. Memang, Tuhan kami tiga bro. Satu bapak, dua anak, tiga roh kudus. Tapi hakikatnya satu. Hei, manusia. Kau diciptakan oleh Tuhanmu dengan gratis dan kemuliaan dalam bentuk fiak sanita kwem. Gunakanlah sedikit akalmu. Bacalah Bible kau itu. Kalau Yesus dan Bapak satu hakikat beda pribadi, lalu kenapa dia mengatakan, Aku datang menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada dua kehendak. Kalau sudah dua kehendak, artinya dua pribadi, dua hakikat. Tak bisa satu hakikat, tak bisa. Karena yang punya kehendak cuma satu. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki dua kehendak mungkin. Dan yang Tuhan satu mengatakan, Aku ingin bom-bom meninggal bulan ini. Yang Tuhan satu mengatakan, Oh tidak, aku belum berkehendak membuat bom-bom meninggal bulan ini. Maunya bulan kemarin. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan yang satu mengatakan, Ah kamu egois. Yang satu mengatakan, Kamu juga egois. Ya sudah kalau begitu, kita ke pengadilan. Kita bagi harta. Ini ciptaanmu, ini ciptaan saya. Oh tidak, itu ciptaan saya tidak. Eh kurang ngajar kau ya. Aku hantamlah Tuhan. Beratap-beratapak, pak, pak. Dan memperkatuak. Hantam-hantaman si Tuhan ini. Oh, Tuhan mengambil pasukannya. Weh malaikat. Ya Tuhan, Yang mau ikut sama aku, Silahkan ambil, Gak ada kalian. Ambil pedang kalian. Ciptakan kemudian, Saya ciptakan matahari. Biar dia ambil matahari yang sudah lama. Weh, si Nole. Sagu panas dilempar ke muka. Masih terasa panas. Ini orang-orang yang kayak begini, Sudah gak terasa panas, coy. Otak sudah kekar. Kekar dengan apa? Kekar dengan lemak. Lemak makanan-makanan haram. Yesus mengatakan, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak dia. Kalau Yesus juga Tuhan. Kehendak yang di atas juga Tuhan. Berarti ada dua kehendak. Yang satunya kehendak senior. Yang satunya kehendak junior. Pantaskah demikian? Pantaskah pencipta alam semesta kita ini ada dua kehendak? Tuhan, Aku pengen nikah. Tolong berikan wanita yang cantik. Tuhan yang satu usil. Ini paling banyak kerjaannya ini. Kalau ke gereja dia sering kentut. Sudah kau ya. Kukabulkan doamu. Tapi yang kudatangkan kepadamu, Seorang wanita yang ternyata adalah laki-laki. Tuhan yang mengatakan satu. Beda. Eh, jangan begitu kau. Jahat kau. Itu hamba kita. Meskipun dia sering kentut di gereja. Tapi asal kau tahu, Kemarin dia ee tidak cebo. Ngerti gak? Makanya jangan kau kirimkan dia laki-laki. Kirimkan dia waria. Eh, sama aja cupu. Karena dua kehendak. Sementara Tuhan itulah yang maha berkehendak. Yesus mengatakan, Kalau bisa cawan ini biarlah berlalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendakmu yang berlaku. Jangan kehendakku. Dua kehendak. Yohannes 8, Nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia. Aku tak menghakimi manusia satupun. Akan tetapi jika aku menghakimi satu manusia, Maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri, bro. Aku berdua dengan Bapakku. Bukankah dalam kitab Toratmu dikatakan, Dua saksi adalah sah. Dan aku bersaksi tentang diriku. Bapak juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapak adalah dua. Bapak tidak pernah meninggalkan aku. Berarti aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, Berarti aku lebih dari satu. Berarti aku dan Bapak adalah Satu kesatuan visi dan misi penyelamatan kepada umat manusia, Yaitu Bani Israel. Jadi gugur. Gugur. Satu dalil. Terakhir dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dua Yohanes tiga nomor satu. Salah tidak saya ya? Ada yang bisa baca? Keliru saya ya? Dua Yohanes. Ya Allah. Satu Yohanes tiga dua. Satu Yohanes tiga dua. Satu Yohanes tiga dua. Apa itu isinya? Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata. Tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Coba. Apa ini? Ini. Ini yang dimaksud satu hakikat dengan ilahi dengan Tuhan. Mustahile. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Teos. Tetapi belum nyata bagaimana nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, kita sama seperti dia. Manusia. Manusia berarti. Karena kita juga manusia. Keadaan manusia kita ini yang sebenarnya ini apa? Setan atau manusia atau Tuhan? Manusia. Yesus lama seperti kita. Jadi, yang dikatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan, itu hanyalah tahayul. Itu hanya tahayul. Itu hanya angan-angan kosong. Iblislah yang kemudian membangun angan-angan kosong itu. Ya'iduhum wa'yumannihim wa'amaya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang menjanjikan mereka. Setan itu juga yang kemudian membangkitkan angan-angan mereka. Dan setan itu hanya memberikan janji tipuan belaka kepada mereka. Silahkan, Sudara Nona. Itu penutup dari saya. Kalau ada yang mau ditanggapi, silahkan. Ini banyak orang, kita ada 4 ribu, nggak ada yang tertarik hatinya bikin kopi buat saya. Tidak ada sama sekali. Bikin kopi dong. Capek loh ayah ini. Kopi-kopi-kopi. Alhamdulillah. Ada air kelapa, Bang Andi. Kopi campur nyarem. Bang Zoom. Iya, Mas Non. Begini, Bang. Abang tadi bilangkan kesaksian itu butuh dua orang. Yes. Jadi, saya mau bertanya satu lagi nih, Bang. Silahkan. Saya mau kerja besok. Ya. Begini, Bang. Abang bilangkan kesaksian itu butuh dua orang. Yes. Siapakah saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Lakinillah yashadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malayikatu yashadun wakafa billahi shahina. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diberikan kepada muwahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan para malaikat pun menyaksikan itu. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama Yesus kan? Pernyataan Yesus, Yohanes 8. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi jikalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Melainkan Bapak yang bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Torahmu dikatakan dua saksi itu sah. Akulah yang menjadi saksi. Dan Bapakku yang menjadi saksi tentang aku. Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah aspek kebenaran. Sebuah kebenaran tidak butuh saksi. Contoh. Tuhan menciptakan bumi ini. Betul atau salah? Betul. Apakah butuh saksi? Untuk menciptakan? Tidak butuh. Karena tidak ada saksi. Berarti tidak boleh diciptakan. Berarti tidak ada kebenaran itu. Oh tidak bisa. Alam semesta sudah tercipta. Kita bisa lihat. Kita bisa berserahkan. Berarti kebenaran itu tidak butuh saksi. Makanya ada yang disebut iman. Iman itu tak dilihat oleh mata. Tetapi kita percayai, kita yakin itu disebut iman. Nah sekarang permasalahannya. Ketika kemudian ada seorang anak berjalan dalam lorong yang gelap. menggunakan emas di kalung. Eh di kalung di leher. Di leher di kalung. Apa yang benar ini? Menggunakan emas yang digantung pada kalungnya. Yang digantung pada lehernya sebuah kalung emas. Beratnya 3 kilo. Berjalan dia. Ciku-ciku-ciku-ciku. Dibunuh sama perompak. Ketepak. Ditebas lehernya. Mati mayatnya dicapcay. Cokot-cokot-cokot-cokot-cokot-cokot-cokot. Dibungkus pakai kresek. Dikirim ke Papua. Dimakan sama Pak Bom-Bom. Lenyap. Senyap. Sepi. Tanpa saksi. Tanpa gerakan. Tak ada yang tahu. Pertanyaannya. Betulkah anak itu mati? Tidak betul Bang Suma. Kenapa? Tidak ada yang saksikan. Betulkah anak itu dibunuh? Dirampas kalungnya? Tidak Bang Suma. Kenapa? Tak ada yang melihatnya. Ada yang melihat atau tak ada yang melihat yang namanya kebenaran mutlak absolat terjadi. Sedangkan kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, saya ulang, sebuah kebohongan yang disekting untuk menjadi sebuah kebenaran, agar orang percaya, agar orang tertipu, agar orang terpercaya, maka kebohongan itu harus dikelilingi, dibongkus, diramu dengan kesaksian-kesaksian para pembohong. Saya ulang, sebuah kebohongan, sebuah tipe muslihat, supaya dianggap sebuah kebenaran, maka semua aspek pendukung kebohongan itu menjadi benar, diwajibkan bagi mereka dari bohong menuju kepada bohong, penyampaiannya bohong, ucapannya bohong, kesaksiannya bohong, semuanya bohong, agar dianggap kebohongan ini adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi terhadap agama saudara. Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Pernah? Tak ada. Markus kapan bertemu dengan Yesus? Ada. Tak ada. Penulis Yohanes pernah bertemu Yesus? Tak ada. Matius pernah? Tak ada. Penulis Petrus pernah? Tak ada. Paulus pernah enggak? Tak pernah. Tapi diimani itu adalah galamullah. Dipercayai itu adalah firman Allah. Dianggap itu adalah pewahyuan. Apa dasarnya mengimani itu? Kebohongan dibungkus dan dilapis dengan dusta. Dusta ditambal dengan kebohongan. Kebohongan ditambal dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu dipoles dengan dusta. Dusta kemudian dihiasi dengan kelicikan. Itulah yang terjadi terhadap pengabaran Bible. Siapa bilang ada yang bersaksi Lukas bertemu dengan Yesus? Siapa kata ada yang bersaksi Paulus bertemu dengan Yesus? Tak ada. Sepih pemberitaan. Tapi itu kemudian diramu secara sistematis. Dengan konsep masif, terstruktur, terencana, terhitung dengan ketukan not dan nada serta gelombang yang seirama dengan para penyesat. Menjejakkan kaki ke penjuru sepuluh bumi dengan mengatakan iming-iming, keindahan, keselamatan, pujian, syukur. Agar dianggap bahwa kebohongannya itu adalah sebuah kebenaran. Na'utubillah, thumma na'utubillah. Jadi kalau sahabatku, saudaraku bertanya, apa dan siapa saksi? Bum! Kebenaran itu tidak butuh saksi. Ibarat kata, mama kita Alhamdulillah, ayah kita Alhamdulillah. Di malam pertama mereka tak ada saksi atas indahnya cinta mereka berdua. Faktanya, hasil dari cinta itu melahirkan anak-anaknya. Ada yang saksi melihat orang tua kita malam pertama? Tak ada. Tapi toh buktinya anaknya ada. Karena tak ada saksi, berarti anak yang keluar dari rahimnya kita ingin katakan itu bukan anaknya. Kenapa? Tak ada saksi. Betapa lemahnya akal ini. Itulah Allah sampaikan kepada kita. Engkau akan sampai kepada Islam. Jika otak kamu itu pakai, untuk kemudian menangkap item-item pergerakan bumi. Engkau akan sampai kepada aku, kata Allah. Jika kamu pandang memandai, jika engkau pandai kemudian memandang jarimu, kulitmu, bulumu, uratmu, denyut nadimu, pergerakan nafasmu, kekuatan instingmu, rasa laparmu, rasa ngantukmu, rasa kenyangmu, rasa nyenyakmu. Kau pikirkan itu semua. Maka kata Allah, engkau akan sampai kepada aku. Itu, Islam itu begitu. Jadi, Islam itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang punya akal. Tidak bisa disentuh bagi mereka yang mati akal. Tidak bisa. Meskipun nama akunnya kebenaran. Tapi kalau hanya semua, percubi. Kebenaran mutlak itu harus rasio. Rasio takaran kebenaran itu. Tidak bisa dengan doklin. Tidak bisa dengan dogma. Tidak ada kebenaran dengan dogma. Tidak ada. Tidak ada. Bertolak belakang dengan akal, maka hal yang bertolak belakang dengan akal itu pasti akan dibalut dengan yang tadi. Dusta, kebohongan, kecerdikan, kelicikan, tipu muslihat agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau kebenaran, suarakan. Makanya di Islam itu, coba lihat. Tanpa malu-malu, tanpa ragu. Di mana-mana masjid, ada tua. Diceritakan kemudian. Bagaimana firman Allah itu. Di mana-mana kita dengarkan. Al-Quran dibacakan di setiap masjid. Menggunakan tua. Percaya diri. Kenapa? Karena yang disampaikan ini kalam Allah. Coba. Sebaliknya. Gerija-gerija pakai tua. Marilah kita bersama-sama menikmati. Birahi sampai pagi. Sebab suamiku tak ada di rumah. Dia lagi dalam perjalanan yang panjang. Coba. Berani enggak menyampaikan itu lewat tua di gereja? Tidak berani. Kenapa? Entah. Kalau firman Tuhan itu harus disampaikan. Beritakanlah kepada seluruh makhluk. Tapi diumpetin. Berarti itu adalah kebenaran semu. Kalau kebenaran semu itu selalu membungkus dirinya. Misalnya dia masuk di suatu wilayah. Apa yang benar menurut orang-orang kebanyakan di sini ya? Melakukan penelitian. Tengok kanan. Tengok kiri. Tengok belakang. Oh. Mereka mempercayai Allah. Maka Tuhan distabilo. Trapak. 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 Pakai kata Allah. Orang-orang sini kebanyakan menggunakan kitab suci apa ya namanya? Oh Alkitab. Eh. Bukan Al-Quran. Oh Al-Quran. Tapi kalau disebut Al-Quran, kitab kita kan enggak enak. Apa nama lain Al-Quran? Dicari. Oh Alkitab nama lainnya adalah Al-Quran. Maka kitabnya dibungkus lagi dengan kata Al-Quran. Masuk ke Bali. Di sini Tuhannya apa namanya ya? Kok banyak kali orang di sini kok beda Tuhannya dengan yang saya kenal di Jakarta? Oh nama Tuhannya di sini Sang Hyang Widi. Diterjemahkan lagi kitabnya. Dibungkus lagi dengan Sang Hyang Widi. Ini apa re? Kebenaran itu harus tampil paling depan. Jangan membungkus diri. Sesuatu yang selalu dibungkus itu kepalsuan. Uang yang palsu dibungkus sedemikian rupa. Diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Semua yang palsu pas itu diperbaiki, diperma, diteliti lagi. Supaya bagus kelihatan nih. Itu yang palsu-palsu itu kayak gitu. Direpisi, 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 diperbaiki, diperbaiki, diolah, diolah, diromba, diperbaiki, diromba, diperbaiki. Itu tampal sulam. Itu palsu. Tapi kalau kalam yang asli firman Allah, yang asli apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Karena ini tidak akan mungkin ada perkataan yang lebih tinggi dari perkataan itu. Karena perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Setinggi-tingginya firman perkataan manusia. Setinggi-tingginya pujangga. Sehebat-hebatnya puas. Puasa atau puisi? Puisi. Secanggih-canggihnya syair. Tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quran. Kok bisa kayak gitu? Karena ini kalamullah. Perkataan pencipta alam semesta. Tapi kalau bukan perkataan Tuhan, sikit-sikit rubah, sikit-sikit rubah. Bahasa apa yang tenar, bahasa apa yang lagi viral, dirubah menggunakan kata itu. Ke Amerika, Allah diganti. Ke Jerman, Allah diganti. Ke Jepang, Tuhannya diganti. Ke Mesir, Tuhannya namanya diganti. Ke mana-mana, beda bahasa, ganti lagi nama Tuhan. Apa ini? Seakan-akan bahasa manusia itu lebih tinggi daripada bahasa Tuhan. Seakan-akan bahasa Tuhan tak ada artinya dibandingkan bahasa manusia. Padahal, kalamullah, kedudukannya jauh lebih tinggi daripada bahasa manusia. Apalagi bahasa semut. Jadi itu, Bung. Kalau berbicara mengenai saksi, kebenaran itu tidak butuh saksi. Apalah artinya saksi banyak? Disaksikan Lukas, ditulis Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 7, Johannes 1, Johannes 2, Johannes 3, Petrus 2, 1, Petrus 2, 1, Petrus 2, 2, Petrus. Datang lagi Paulus, Filipi, Kaliki, Galuku, Pararang, Padale, Roma, Galatia. Wah semua ada yang lengkap. Apa artinya itu semua? Saksinya ribuan, saksinya puluhan ribu, saksinya ratusan ribu, saksinya jutaan. Tapi kosong melompong tempat Yesus lahir, tempat Yesus penginjilan, tempat Yesus mati, tempat Yesus terangkat ke langit. Kosong dari Kristen. Apa artinya kesaksian-kesaksian itu? Wah agamaku benar. Kenapa? Banyak saksinya. Yesus dimana pada saat itu? Di Yerusalem. Oh ya? Dari mana dia tinggal? Di Nasaret. Dimana dia mengajar? Judea dan juga di Galatia. Sekarang kota itu berisi agama apa? Agama Yahudi. Hei! Coba Nabi Muhammad. Boleh, saudara mengatakan tak ada saksinya. Lahirnya di Arab, mengajarnya di Arab, tidurnya di Arab. Berdiri jalan duduk di Arab. Meninggalkan dunia juga di Arab. Seja sirah Arab. Percaya kepada dirinya. Ajarannya berkesinambungan. Sanat mata rantai pengajarannya. Dari dirinya, ke sahabatnya, ke keturunannya, ke umatnya, ke bangsanya, ke sukunya. Semua rata. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lalu kesaksian apa lagi yang dibutuhkan? Anda minta saksi. Tapi seja sirah Arab, mengimani dirinya, artinya tidak ada kesenjangan antara apa yang terlontar, antara apa yang terjadi, antara apa yang ada, antara apa dirasakan, antara apa yang kemudian dialami Rasulullah. disaksikan oleh mereka yang hidup, yang sama, duduk bersama, hidup bersama, se-RT, se-RW, se-Kampung, se-Kecamatan, se-Kabupaten, dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka semua adalah saksi hidup. Dibandingkan kalian punya kitab, wah, mantap kali, bah. Saksi, 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 saksi. Siapa namanya saksinya? Tidak tahu, bang. Pokoknya banyak deh. Loh, banyak orang menyaksikan di padang rumput, pada gembala menyaksikan malaikat datang, kemudian menghampiri Yesus. Siapa nama saksinya? Tidak tahu. Ya kalau cuman mengatakan banyak saksi, tapi kita tidak tahu, masuk di pengadilan. Hei, kau, kau mau bersaksi apa? Saya bukan saksi, Pak. Lalu, saya korban, Pak. Siapa yang menyaksikan? Banyak orang, Pak, yang menyaksikan. Apamu yang dicolek? Pantat saya, Pak, dicolek. Siapa yang dicolek? Itu, Pak, teman saya. Siapa namanya? Lupa, Pak. Saya tidak lihat. Pokoknya dari belakang. Siapa yang lihat? Banyak saksi. Bisa kau hadirkan? Anda tahu, Pak. Pokoknya saksinya banyak. Eh, doyol. Kau pergi ke rumah sakit jiwa. Kau sakit. Kesaksian itu harus nampak. Nama. Namanya siapa? Orang yang bersaksi ini. Anaknya siapa? Bagaimana kesehariannya? Bagaimana tipikalnya? Bagaimana akhiratnya? Apa kesaksiannya bisa diterima atau tidak? Kalau dia pernah ditemukan pembohong. Kalau pernah ditemukan pelupa. Orangnya cepat panik. Orangnya dendam. Suka emosi. Jangan kau terima kesaksiannya. Meskipun betul. Karena tidak memenuhi syarat. Di Islam. Haddathana Abu Bakar. Ditanyalah siapa Abu Bakar ini? Manhua. Siapa dia? Oh, dia ini. Dia ini. Pernah bersama Rasulullah? Pernah. Siapa saksinya? Dilihat oleh Usman bin Affan. Dilihat sama... Siapa? Abdullah. Dilihat sama ini. Di ini dan seterusnya. Oh. Apa kesaksian-kesaksian mereka? Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama sahabatnya Abdul Abu Bakar. Coba tanya istrinya Nabi Muhammad. Pernahkah dia mengatakan itu? Pernah. Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini gimana tipikalnya? Oh. Dia orang terpercaya. Dia kadang mewakili Rasulullah. Dia kadang begini-gini dan seterusnya. Kalau begitu penyampaiannya betul. Percaya dia. Sahi berarti. Kamu lihat kan? Ana lihat. Ente lihat? Ana lihat. Dari Allah. Aku melihat. Habis itu diseliki. Kamu siapa? Saya ini istat. Siapa ente? Saya ini. Disebut, dicari, ditelanjangin silsilahnya. Ditelanjangin kisah hidupnya. Ketika tidak ditemukan celah dalam hidupnya. Selalu mengajarkan kebenaran. Dia terpercaya. Maka kesaksiannya itu betul. Ini sudah ditahu orangnya. Diselidiki, dikulitin. Dari mana sendalnya. Beli di mana sepatunya. Itu buku yang dipegang beli di mana. Siapa nama gurunya. Siapa nama bapaknya. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana pribadinya. Bagaimana ucapan sehari-hari. Bagaimana pergaulannya. Diselidikin semua. Ketika sudah ditahu orangnya. Begitu diketahuan. Orangnya bisa dipercaya. Dan disaksikan oleh banyak orang. Baru dikatakan kesaksian tangga satu. Betul. Turun ke tangga dua. Dia menerima dari mana. Dari orang yang benar tadi. Siapa kalau dia ini. Ini generasi kedua pak. Dia di mana sekolah. Pendidikannya apa. Bagaimana akhlaknya. Siapa orang tuanya. Dia masuk bagaimana pendidikannya. Bagaimana pemahamannya tentang Al-Quran. Bagus. Betul. Turun lagi ketiga. Habis itu dibukukan. Dituliskan oleh perawi. Itu pemerintahan yang betul akurat. Ini enggak ditahu. Teofani. Teofilus yang mulia. Mulia langsung dia. Siapa dia begitu mulia. Yesus diludahin. Teofilus yang mulia. Yesus yang ditampar. Yesus yang ditonjok. Yesus yang ditombak. Yesus yang ditelanjangin. Ada yang mulia. Teofilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggilnya untuk menyusunnya kembali. Hah? Ada yang lebih mulia rupanya. Lalu kesaksian Yesus Paul Lukas ini dari mana didapatkan? Aku menerimanya. Dari mana? Dari mana? Keluh. Dia enggak bisa mengucap apa-apa. Kamu melihat banyak orang yang menulis. Ya. Kamu ikut menulis. Ya. Banyak orang yang melakukan penelitian. Ya. Kamu juga ikut penelitian. Ya. Banyak orang yang menyusun berita. Ya. Kamu juga ikut menyusun berita. Siapa orang banyak itu? Siapa namanya? Satu saja. Enggak usah sebut banyak-banyak. Eh. Eh. Namanya Namanya siapa? Sebut Yang melakukan penyelidikan dan kau terima materi-materinya Kesaksian-kesaksiannya itu siapa? Dia pelayan firman Namanya siapa? Salah satunya bombom Pembohong Penipu kupercaya Manalah mungkin Nah itu seperti itu bang Kalau kita berbicara mengenai kesaksian Sejasira Arab menjadi saksi Istrinya Anak-anaknya Pamannya Mertuanya Sepupunya Cucunya Sebangsanya Umatnya Orang yang memusuhinya Orang yang membencinya Yang balik mencintai dan menyayanginya Matipun mereka tidak reda Tidak rela Tidak ikhlas melepaskan mayatnya Inilah orang yang dicintai Begitu dia pergi Sejarah Syirah Arab berduka Saking berdukanya Para sahabat Satu sama lain Itu kacau balau Kenapa? Mereka merasa kehilangan Orang yang paling dicintai Yesus mati Siapa yang berduka? Kristen tepuk tangan Yahudi tepuk tangan Yang berduka siapa? Siapa yang merasa kehilangan? Dengan matinya Yesus Dia telah membebaskan kita dari kotok Berarti Kau senang dia mati? Tidak senang Eh munapri Ingin ku cungkil mata kau Pura-pura Air buat tebuaya kau Akibat dia mati Dosamu dihampuskan Tuyol Dengan tidak ada dosamu Kau melenggang ke surga Andai kau hidup pada semannya Tak ada artinya Hansip Romawi Tak ada artinya Gubernur Pilatus Tak ada artinya setan Engkau lah manusia pertama Yang menggorok Yesus Kenapa? Karena kau Mau dosamu dihapuskan Mati cepat kau Mati cepat Eh tentara Romawi tangkap dia Cepat Supaya dosa kami Segera dihapuskan Cepat Cek lehernya Ikat kakinya Gelitik tetiknya Itu yang terjadi Wahai kau munafe Jangan sangka kau tidak senang Dengan kematiannya Tanpa kematiannya Kamu tak bisa bertepuk tangan Oke Jadi Saudara Kesimpulannya Kebenaran itu tidak butuh saksi Tidak butuh kemudian Pengakuan Kebenaran Tetaplah kebenaran Tanpa ada saksi Kebenaran itu tetap saksi Berbeda dengan kebohongan Kebohongan tanpa saksi Hancur dan tak akan ada yang percaya Kebohongan ini Supaya dipercaya Kebohongannya Harus Didukung oleh kebohongan 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 Orang-orang pembohong Yang ada Berkongkok Kongkok Dengan kebohongan tersebut Saya kira begitu jawaban saya Mudah-mudahan Bisa diterima dengan akal sehat Karena hanya dengan akal sehat Orang bisa sampai kepada Islam Demikian Akhir kalam Selamat Anda Mendengarkan cerama Begitu panjang Pak Handi gantian Pak Handi Pak Handi Pak Handi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guru saya datang Masya Allah Silahkan dilanjut Saya bikin kopi campur masaku dulu Masya Allah Lanjut dulu sebentar Ya karena tadi bang wab tadi tanya tritunggal Mungkin saya undang lagi bang Handi ya Tadi saya jelasin di roomnya bang Afandi kurang jelas Jadi begini bang wab ya Kalau kita belajar sejarah Kalau abang belajar sejarah Abang akan tahu Apa itu tritunggal Jadi Mayoritas Paham tritunggal Yang dianut Atau yang dipercaya oleh Orang-orang Kristen Di Indonesia ini adalah tritunggal Yang dibawa oleh soh Orang yang bernama Tertulianus Kenapa begitu? Karena Tritunggal Tertulianus ini dipakai di barat Dan Apa Kristen di Indonesia ini Masuk dari imperialisme Atau penjajah barat Terutama dari Portugis dan Belanda Saya akan jelaskan ini Ada Di dunia kekristenan itu Ada Tiga paham tritunggal Yang pertama itu Paham yang diajarkan oleh Seorang yang bernama Noitus Tahun 254 Masehi Nah paham ini sangat menyesatkan Sementara ini banyak sekali Denominasi gereja yang pakai Jadi Paham ini Mengajar Bahwa Satu pribadi Allah Menjelma menjadi tiga Itu yang pertama Terus paham tritunggal yang kedua Adalah paham Tertulianus Paham Tertulianus ini juga Paham yang sangat menyesatkan Nah inilah paham yang dianggap sah oleh Bapak Pogereja Karena paham ini yang dipakai di gereja-gereja timur Sementara paham Noitus Dan paham Tertulianus ini dianggap sah Apa? Dianggap sesat Tidak dianggap sah oleh Konsili Chalcedon Yang melibatkan 520 uskup Dari lima kepatriatan Yang pertama itu Roma Yang kedua itu Bisantium Yang ketiga Yerusalem Yang keempat itu Antukia Yang kelima Mesir Jadi kelima kepatriatan ini Menolak tritunggal Noitus Dan Kedua tritunggal ini Memang ditolak Dianggap sesat Atau dibidatkan oleh 520 uskup Ini yang kalian pakai saat ini Kalian tidak sadar sebenarnya Bahwa paham tritunggal ini Adalah paham yang menyesatkan Yang sudah menyesatkan Teman-teman kita dari Kristen Mereka tidak sadar bahwa Mereka terbawa arus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pustasis satu osia Atau tiga yang mendasar Satu substansi yang berdasar Jadi inilah yang dipakai Inilah yang dipakai oleh Gereja-gereja katolik dari timur Ini yang perlu Bang Web pahami ya Supaya Bang Web Terima kasih Terima kasih Jadi Kembali saya jelaskan bahwa Paham teritunggal sebaiknya Anda tinggalkan Kalau memang Anda masih Kristen tapi ada baiknya Kalau Anda hijar ke Islam karena Islam memang itu mengenapi Menyempurnakan seluruh ajaran kitab-kitab Nabi sebelumnya Dan kalau kita melihat dari nubuatan-nubuatan Saya sudah pernah bicara ini bahwa Nubuatan tentang Rasulullah itu sebenarnya sudah ada Dalam kitab Tanak Yahudi Mengingat Rumpun semitik itu hanya bertiga bahasa Yang pertama itu Aramaik Yang kedua Ibrani Dan yang ketiga itu Adalah Arab Sementara Untuk rumpun Aramaik Bahasa Aramaik Dengan Ibrani ini sudah digenapi Sudah digenapi Oleh para nabi Yang terakhir adalah Isa Makanya Isa adalah Nabi terakhir dari bangsa Israel Atau Yesus Kristus sendiri Sementara Yang belum digenapi ini adalah Bahasa Arab Atau rumpun dari Apa Sarumpun ini yang berbahasa Arab Ini belum digenapi Kita disini perlu belajar nubuatan juga sedikit Kenapa Saya katakan Karena nubuatan sangat penting Untuk mencari kebenaran Coba kita Apakah kita pernah berpikir Kenapa Rasulullah itu Diturunkan Atau Wahyu yang diturunkan kepada beliau itu Itu pada tahun 600 Kita kan tidak pernah mempelajari ini Iya Kenapa dia tidak turun di tahun 900 Atau tahun 1000 mungkin Atau tahun 200 Atau tahun 300 Masehi tidak Kenapa dia terima wahyu pada saat apa Pada saat Abad ke-6 Atau tahun 600 Ini menggenapi nubuatan Seandainya Rasulullah turun di tahun 900 Atau tahun 1000 Atau mungkin tahun 2000 Atau mungkin tahun 200 Masehi 300 Nubuatan tidak akan digenapi Tapi kenapa dia turun tahun 600 Itu Kenapa dia tidak turun di tahun sebelumnya Atau sesudahnya Ternyata ini menggenapi nubuatan Kalau kita lihat dari rumpun Sem Sem atau anak Nuh Semitik ini Abraham dari sini Sementara Perjanjian Abraham itu Hanya kepada kedua anaknya Yaitu Ismail dan Isaac Itu Isaac Kalau Yahudi Kita sudah tahu Israel itu dari Isaac Sementara Arab itu dari Ismail Dan Abraham sudah berjanji Bahwa dari turun Ismail Akan melahirkan 12 Raja Ini Ini saya Bungkar Saya terus telah Saya bongkar lagi Rasulullah Masalah nubuatan Jadi Untuk teman-teman Kristen Sebelum saya lanjut Saya mau bilang Silahkan Anda Beli bukunya Beli bukunya Di Gramedia Buku Karangan Seorang pakar Teologi Seorang ahli Teologi Ya Saya ulang John Barton P Nah Beliau ini Yang mengarang buku Insikplodia Insikplodia Bible Prohesi Ini tolong dicari ya Di Gramedia Baru kalian belajar Ini ya Sekali lagi Insikplodia Bible Prohesi Judul bukunya Silahkan Anda cari Untuk mempelajari Nubuatan-nubuatan ini Nah Kembali tadi Kenapa Rasulullah itu Turun tahun 600 Wahyu yang turun tahun 600 Bukan tahun 700 Bukan 800 Bukan 200 300 Sebelum atau sudah tahun 600 Ternyata Ini menggenapi Menggenapi Janji Abraham tersebut Dimana Abraham Berjanji kepada Ismail Akan melahirkan 12 Raja Dari bangsanya Nah Seperti yang saya katakan tadi Bahwa Rumpun Semitik Mempunyai 3 bahasa Aramaik Ibrani Dengan Arab Nah Sementara Aramaik Dan Ibrani Ini sudah digenapi Oleh Nabi sebelumnya Bahkan yang terakhir Akhir itu Isa Makanya Tidak ada lagi Nabi Yang turun dari bangsa Atau dari Turunan Ishak Selain daripada Isa Nah sekarang Apa yang belum digenapi Yang belum digenapi Adalah yang Berbahasa Arab Dari Serumpun ini Dimana digenapi Digenapi ketika Lahir Rasulullah Dan turunnya Wahyu kepada beliau Nah disini Kita perlu pahami 12 Raja ya Mudah-mudahan ini Ada yang rekamnya Supaya Bisa di Cross check kebenarannya Disitu Abraham berjanji Bahwa Kepada Ismail Bahwa Dari turunanmu Akan lahir bangsa Yang besar Dan melahirkan 12 Raja Nah kalau anda Berhitung Anda berhitung Dari tahun Masai Sampai tahun 600 Itu kan jelas 600 tahun ya Nah dalam Tradisi Yahudi Dalam tradisi Yahudi Ini saya bongkar-bongkar Lagi Saya rasa Ya dalam Tradisi Yahudi Itu Pada saat Itu Maksimal Kepimpinan Kepimpinan Seorang Nabi Seorang Imam Seorang Raja Itu adalah 50 tahun Semenjak Yesus lahir ya Jadi kegenapan ini Nebuatan tentang Abraham kepada Ismail ini Ini Sebenjak Yesus lahir Dan ketika Yesus naik ke langit Jadi Tradisi Yahudi Kepimpinan Seorang Imam Nabi Raja Itu hanya maksudnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kegenapan Kegenapan Adalah Kegenapan dari Kehidupan 5 ayat 16 Dan Yesaya 29 Ayat 12 itu Ini kan kita sudah bahas Yang lalu-lalu ya Jadi ini Renketan waktu ini Ini Membuktikan Bahwa Nubuatan itu Akan digenapi Dan betullah Rasulullah Turun Wahyu itu Di tahun yang 600 Sandinya dia turun Di tahun 900 1000 Maka Nubuatan ini Nonsen Dan tidak mungkin Tuhan berbohong Kepada Abraham Kenapa dia tidak berkata Dari Turunanmu akan Menghasilkan Bangsa yang besar Akan melahirkan 14 raja 15 raja 16 raja Mungkin Atau 17 raja Kenapa dia berkata 12 raja Supaya Nubuatan ini digenapi Dan siapa yang menggenapi Nubuatan ini Raja siapa yang menggenapi Nubuatan ini Kan begitu Jadi Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Jadi semuanya ini Sudah diterangkan Sejala gamblang Yang penting Kita mau belajar Nubuatan-nubuatan Ini kelemahannya Karena teman-teman Kristen tidak mau Belajar bibelnya Dengan baik Jadi saya ulang Judul bukunya ya Judul bukunya Insiklopedia Biblica Frohesi Karangan Joe Barton Penen Lahir Tahun 1922 Wafat Tahun 1979 Pemikiran beliau ini Dipakai oleh Seluruh pakar-pakar Teologi Di seluruh dunia Jadi silahkan Dibeli bukunya Untuk teman-teman Kristen yang nonton Silahkan Dibeli bukunya Belajar baik-baik Nubuatan-nubuatan Nanti Anda akan Mengerti Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Laihi wasallam Itu sudah Dinebuatkan Dalam kitab Tanak Saya ulang ya Saya ulang Rasulullah Muhammad Sallallahu Laihi wasallam Itu sudah Dinebuatkan Dalam kitab Tanak Dan nubuatan itu Pasti terjadi Nubuatan beda Dengan ramalan Kalau nubuatan Sesuatu yang Diucapkan Pasti terjadi Kalau ramalan Sesuatu yang Diucapkan Belum pasti terjadi Itu bedanya Nubuatan dengan ramalan Dan sementara Nubuatan-nubuatan Dalam kitab Tanak Itu pasti dikenapi Jadi saya ulang ya Saya ulang Dasar Bibel Bibel Perjanjian lama itu 39 kitab 929 pasal 23.144 ayat Dan mengandung Mengandungnya Mengandung 1.239 nubuatan Itu perjanjian lama Perjanjian baru Terdiri dari 27 kitab 260 pasal 7.957 ayat Dan mengandung 578 Nubuatan Ini yang harus Anda pelajari Total keseruhan Bible itu 66 kitab 1.189 pasal 31.101 ayat 31.101 ayat Dan Mengandung 1.817 Nubuatan Mencakup Ingat ya Mencakup 8.352 Nubuatan Ini harus dikenapi Dari 8.352 Ayat-ayat Nubuatan Sampai saat ini Menurut Pakar Bible Baru 3.260 Yang digenapi 3.125 Di antaranya Dinyatakan valid Sementara Selebihnya ini Masih 50-50 Jadi silakan Saya ulang Tolong dipelajari Tolong dibeli bukunya Judulnya Insike Biblika Prohesi Karya Joe Barton Paine Silakan cari Toko-toko buku Menyempurnakan Kitab-kitab Putus-putus Pak Goto Sebelumnya Putus-putus Jaringan saya Mungkin Pak Oh iya Sudah tidak putus Bang Iya Semoga tadi Didengar Bang ya Semoga tadi Didengar ya Penjelasan saya Semoga didengar tadi ya Bang Hus Bang Handi Iya Iya Diulang lagi Judul bukunya Judul bukunya Apa itu Bang Goto Tadi sampai keputus Insike Apa Insike Insiklopedia Insiklopedia Biblika Prohesi Karya John Barton Paine Sudah Bang Didengar Bang Sudah 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 Mantap Oke Silakan dicari Bang ya Jadi Baru kita Baru kita debat Jadi Sekali lagi Saya mau katakan Kalau kita belajar Nubuatan Kita akan tahu Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi wassalam Itu sudah Menggenapi Nubuatan Dalam Kitab Tanak Sudah Menggenapi Perjanjian Abraham Terhadap Ismail Dimana Abraham Berjanji akan Melahirkan 12 raja Dari turunan Ismail Kalau Anda Tidak percaya Muhammad Rasulullah Sallallahu Salam Adalah Nabi Yang terakhir Silakan Anda Nanti tanggung Sendiri Akibatnya Iya Karena Ini sudah Dinebuatkan Sudah Dinebuatkan Dalam Kitab Tanak Dan saya Yakin Pertahankan Tradisi mereka Akannya Kenap lah Kata Yesus Dalam Satu Natsnya Dikatakan Bangsa ini Memuliakan Aku dengan Bibirnya Tetapi Hatinya Jauh Daripadaku Percuma Mereka Beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang mereka Ajarkan Adalah Perintah Manusia Ini sudah Digenapi Sekali lagi Sudah 3260 Ayat Dalam Bible Yang Digenapi Dari 8352 Ayat Ayat Nubuatan Yang Bersumber Dari 1817 Nubuatan Dalam Bible Jadi Silahkan Dibeli Bukunya Dipahami Dipelajari Supaya Anda Teman-teman Kristen Ada Edukasi Ada 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 Pengertian Sedikit Jangan Juga Bible Anda Anda Hanya Simpan Di rumah Jadi Berhala Saja Tidak Pernah Dibaca Itu Selain Dari Hari Minggu Silahkan Anda Belajar Bible Anda Kalau Perlu Anda Dengan Sobu Ya Apa Yang Dilakukan Jesus Kalau Perlu Anda Ikuti Ya Nah Coba Anda Baca Markus 1 W35 Ya Kalau Anda Mengaku Mengikut Jesus Lakukan Juga Seperti Bangun Pagi Pagi Rendungan Subuh Baca Bible Berdoa Seperti Apa Yang Dilakukan Jesus Supaya Anda Mengerti Itu Jangan Terus Terus Anda Menghujat Rasulullah Anda Akan Menyesal Nanti Nama Saya Katakan Karena Saya Ini Pemerhati Sejarah Saya Belajar Nubuatan Saya Belajar Semua Kitab Suci Dan Tidak Satupun Kitab Suci Itu Yang Mencelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Justru Kitab-kitab Sebelumnya Itu Menubuatkan Bahwa Akan Datang Nabi Terakhir Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Bahkan Kitab Weda Pun Sebenarnya Sudah Menubuatkan Ini Hanya Kita Mungkin Malas Untuk Mempelajarinya Karena Mungkin Kerana Kitab Hindu Padahal Kalau Kita Berpikir Secara Logika Ini Kitab Hindu Agama Hindu Ini Salah Satu Agama Yang Tertua Sementara Dalam Kitab Hindu Itu Ada Nubuatan Tentang Rasulullah Jadi Hindu Menggenapi Tanak Itu Jadi Benarlah Bahwa Benarlah Jika kita Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Meluruskan Membenarkan Menyempurnakan Kitab-kitab Sebelumnya Dan Itu Terbukti Secara Sah Makanya Saya Katakan Al-Quran Itu Scientifically Proven Jadi Saya Katakan Apa Al-Quran Itu Scientifically Proven Sementara Bible Do not Scientifically Proven Kenapa Karena Sudah Campur Tangan Manusia Dan Sudah Berkali-kali Derevisi Kalau Saya Mau Jelaskan Lagi Bible Disini Mungkin Mikah Yang Dibawa Tercengang Kalau Saya Menjelaskan Sejarah Bible Disini Terlalu Banyak Sejarah Terlalu Di mana Ayat Bible Ada Yang Dihilangkan Ditambah Disisipkan Itu Ada Semua Histori Sejarah Tapi Kalau Mau Dijelaskan Ini Biar Sampai Pagi Sudah Selesai Itu Mungkin Sedikit Dari Saya Silahkan Yang lain Lanjut Mikanah 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 Mantap Bang Gotoh Seorang Mu'alaf Yang Kemudian Masuk Islam Secara Kafah Begitu Saya Hanya Menambahkan Sedikit Ya Kalau Kita Membahas Tentang Agama Samawi Yaitu Agama Yang Turun Langsung Dari Langit Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kemudian Mengutus Para Nabi Dan Rasul Nya Itu Itu Tidak Perlu Atau Tidak Membutuhkan Saksi Dari Manusia Begitu Juga Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Rasul Yang Diutus Oleh Allah Kepada Semua Seluruh Makhluk Sepuruh Manusia Untuk Membawa Petunjuk Dan Agama Islam Secara Luas Dan Kemudian Rasulullah Juga Menyempurnakan Agama Agama Dan Syariah Tentang Islam Secara Baik Dan Benar Itu Juga Tidak Membutuhkan Kesaksian Daripada Manusia Sebagaimana Di dalam Panggalan Surat Al-Alfat Ayat Ke 28 Itu Dijelaskan Wakafa Billahi Syahidah Cukup Allah Yang Kemudian Menjadi Saksiku Jadi Firman Selengkapnya Di dalam Surah Al-Fat Ayat Ke 28 Itu Berbunyi Demikian Dialah Yang Mengutus Rasulnya Dengan Membawa Petunjuk Dan Agama Yang Benar Agar Dia Mengunggulkan Agama Tersebut Atas Semua Agama Dan Cukuplah Allah Sebagai Saksi Begitu Juga Ketika Kita Bertanya Kepada Yesus Ketika Tuhanmu Ketika Tuhan Mengutus Kau Dan Kemudian Memberikan Firman Kepadamu Siapakah Yang Menjadi Saksi Maka Yesus Kemudian Menjelaskan Di Yohanes 5 Ayat 37 Bapak Lah Yang Mengutus Aku Dialah Yang Bersaksi Tentang Aku Rupanya Pun Tidak Bisa Kau Lihat Suaranya Pun Tidak Bisa Kau Dengar Nah Ini Yang Kemudian Menjadi Landasan Dasar Sebagai Perdoman Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Atau Mengutus Para Nabi Dan Rasul Nya Sebagai Agama Semasa